Pemirsa pengosongan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo diwarnai aksi unjuk rasa. Petugas eksekusi akhirnya hanya membongkar rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ketusan warga temon ini menghadang proses pengosongan lahan untuk pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulonprogo. Mereka berkumpul untuk menolak pengosongan lahan dengan dali, tanah, dan rumah milik mereka tidak dijual sama sekali. Mereka tetap gigih, tidak bersedia mengosongkan rumah mereka meski mendapat surat peringatan dari petugas eksekusi. Ketujuan lahan adalah bahwa pembangunan Bandara di tempat ini itu tidak sesuai dengan RTRB Kulonprogo. Dengan RTRB Kulonprogo tidak tercantum adanya pembangunan Bandara Baru atau namanya Bandara Nia, itu tidak tercantum di situ. Kemudian, kenapa warga menolak? Karena ini adalah ruang hidup kami. Ruang hidup kami dimana kami berkosialan, 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 hidup, berkembang biak, boleh dari kakak-kakak-kakak dulu sampai sekarang, cucu-cucu, kita terkumpul di sini. Namun, petugas eksekusi tetap menghancurkan beberapa rumah yang telah kosong. Warga tetap memantau pembongkaran ini. Proses pembongkaran rumah hari ini hanya dilakukan pada rumah yang telah ditinggal oleh pemiliknya. Itu setelah kita laksanakan kemarin dari hari pertama sampai dengan hari Kamis, itu ada 14 kepala keluarga yang menyatakan diri meninggalkan rumahnya dengan kesadarannya. Sehingga kurang lebih sampai dengan pada hari ini itu kurang lebih ada 28 rumah. Jadi sekarang kita lane clearing, lane clearing rumah-rumah yang sudah kosong ditinggal warganya. Coba dicek di lapangan, jangan-jangan salah nulis. Kita nggak ada pengusiran, nggak ada pemaksaan, nggak ada. Rumah yang sudah ditinggal kosong. Pengosialan bandara ini sebelumnya telah masuk dalam tahapan konsinyasi di pengadilan. Warga telah diminta untuk mengambil biaya ganti rugi. Namun, bagi warga yang tetap bertahan di rumah mereka, petugas eksekusi telah memblokadar akses jalan ke rumah warga dengan membuat galian. Selain itu, aliran listrik rumah warga juga telah dikutus. Aksi pengosialan ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Klon Progo Yogyakarta, Ahmadi RTV